hai 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 guys jumpa lagi bersama saya di channelnya Bang Heri Oke guys di video kita kali ini Bang Heri nggak perunding ya guys soalnya Bang Heri sudah libur perunding karena besok lebaran kan jadi udah libur Oke guys jadi di video kita kali ini Bang Heri sudah potong ayam ini ada dua ekor ini dan Bang Heri akan bersihkan bulunya ini jadi kita kita langsung aja ya guys karena airnya sudah panas ini udah mendidih jadi kita let's go aja gitu kan tuh biar tak cabut bulunya itu gampang guys kalau di tentang dulu di air panas uh udah dimaklumin aja ya guys kalau rumahnya Bang Heri berantakan karena kita orang enggak punya gitu kan tuh gampang kan guys kita taruh sini aja cuman ini panas guys kalian tengok sendiri tuh asapnya asap panasnya tuh uh uh panas panas guys panas 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 orang bisa kayak gini guys gampang kalau cabut-cabut bulu-bulu kayak gini, bulu ayam itu gampang cuman gak tahan panas ini sudah apa ya, sudah dingin jadi ininya masih keras ini kepalanya kita taruh dulu guys ini Bang Heri pakai anglu ya guys ini harus hati-hati guys nanti airnya kena wajah kita gitu kan harus hati-hati bahaya kalau pernah panas guys udah kuat tangan Bang Heri menahan panas air kalau airnya dingin baru kuat nanti kita makan-makan ayam ini ada dua ini guys auto penyang guys kalau dua satu pun gak habis kalau lagi mau dua tuh suara bebek guys suara bebek guys waduh banyak ini guys bulunya banyak bulu yang kecil-kecil guys ini pantatnya guys disini tempat dia betelur ya guys kan ayam potong ayam potong yang warna merah itu kan ya dia betelur kecuali ayam potong yang warna putih itu gak betelur oke guys jadi ayamnya yang tadi kan yang pas Bang Heri cabut-cabut bulunya tadi sekarang udah bersih kincrong ini kalian tengok sendiri guys dan selesai juga ini Bang Heri bakar sedikit ini kulitnya ngelupas juga ini karena dibakar karena kulitnya tipis cuma gak apa-apalah karena daging dalamnya ini yang banyak yang besar yang enak oke guys jadi sekarang kan udah bersih jadi Bang Heri akan siap-siap ini akan kita potong-potong menjadi sedikit kecil ini badan badan apa ya badan ayamnya dan Bang Heri akan apa ya bersiapin bumbunya buat ya menjadi enak kalau kalau udah dikasih bumbunya kan kalau kayak gini gak enak kalau gak ada bumbunya oke guys jadi seginilah kalau udah bersih dan akan Bang Heri siap-siap siapin bumbunya oke guys jadi ayamnya udah Bang Heri potong-potong ini dan udah direbus ini ini Bang Heri masak separuh ya guys tadi kan dua ayamnya masak dua cuma segini kan yang separuhnya ya buat nanti dan ini air rebusannya guys ini yang bikin enak rasanya dan ini ada bumbunya guys bawang putih bawang merah cabai kunyit 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 jahe guys ini daun salamnya guys penikmat rasa dan ini gak ketinggalan juga masakunya guys oke guys Bang Heri les gue aja ya guys kita tunggu minyaknya sampai panas ya guys ini lumayan lama guys tunggunya soalnya kita pakai anglu gak pakai kas karena kita orang gak punya guys jadi kita pakai anglu aja oh iya ini arangnya udah mau habis ini guys mau pidam itu apinya guys ini arang guys udah tampak aja guys pakai ini penghemat gas pokoknya mantep gak apa-apa yang penting semuanya masak kok mau pakai apa aja gak apa-apa yang penting rasanya nanti masuk nanti arangnya masuk ke atas nah sebentar lagi tuh udah mulai panas guys kita coba ya guys kita coba masukin bawangnya udah mulai guys tuh udah mulai panas semuanya oke guys kita masukin aja bawangnya panas guys kita unduk-unduk dulu guys udah mulai bawangnya udah mulai udah mulai masak itu guys bawangnya guys kita aduk-aduk dulu guys sampai merata cabainya atau lomboknya sampai merata guys kita kasih garam eh salah micin guys micin guys tuh kita aduk lagi guys terus kita masukin daun salamnya guys semuanya guys kita tunggu dulu guys air-airnya enggak apa-apa masuk air nanti kenapa wajah dong ini karena ada airnya tadi guys kita tunggu dulu guys biar bumbunya biar bumbunya merah-merah dikit kita aduk-aduk dulu guys oke kita masukin dagingnya guys kita masukin habis habis deh kita aduk-aduk lagi guys aduk-aduk oke kita kasih airnya guys air kita aduk lagi guys kita taruh separuh dulu ini pengheri sambil jongkok ini guys uh baunya guys ih goyang-goyang guys anglumnya guys oke guys kita kasih lagi guys uh oke airnya sudabahan guys eh ini ngeri ngeri tumpah guys anglumnya guys baiknya udah kita masukin semua aja guys tuh tadi banjir ya guys guys banjir eh anglumnya goyang-goyang guys dari tadi berat ini ada telurnya guys nih telurnya guys nih telurnya uh telurnya uh enaknya enaknya guys oke guys kita kasih masako banjir kematerasan penyih menerasa guys kita kasih semua guys dua masako seperti apa nanti rasanya bang Harry gak tau yang penting kita masak dulu lah siapa tau enak kakinya guys ceker ceker nya guys bang Harry keluarin bahasa bahasa kampung bang Harry kaki kalau bahasa kotanya ceker kita tunggu ini sampai masak ya guys sebenarnya sih ayamnya udah masak karena udah direbus tadi cuman dimasak lagi sama bumbunya biar enak ini bang Harry benarin dululah rantapan semua ini enak kita merujak merujak masako eh masako mici tuh udah udah mendidih kameramen mengambil ini diambil katanya merujak apa ya bikin pemandangan jadi gak bagus baunya guys kalau baunya sih enak guys cuman gak tahu rasanya oke guys jadi sepertinya ayamnya udah masak ya guys kalian tengok sendiri tuh udah mendidih atau udah ngelodok ngelodok kayak gitu ya guys jadi bang Harry harus ya kita angkat biar gak kekeringan ini hasilnya guys kalian tengok sendiri kalau baunya sih membuat rasa jadi lapar cuman gak tahu rasanya kalau baunya sih enak cuman karena ini bang Harry puasa jadi gak bisa bang Harry cicipin oke guys jadi segitu aja ya guys bang Harry videoin dan terima kasih yang udah menonton yang belum menonton silah yang udah subscribe bang Harry ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kita berikutnya mantap terima